Hai guys, welcome back to my youtube channel Senat Sarjani Respon tersangat win cek bi setelah dia ternampak berita ibu nak kawin dengan Iqbal sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe subscribe dulu ya dan aktifkan buta locengnya untuk notifikasi video selanjutnya Datuk Sri Fida kena terus terang beritahu tentang hubungan kita itu nasihat bekas pembantu pribadi PR Datuk Sri Fida yaitu Ahmad Iqbal Zulkifli yang meminta usahawan kosmetik itu berterus terang dengan anak-anak mengenai rancangan mereka untuk mendirikan rumah tangga tak lama lagi Iqbal berkata tindakan Fida merahsiakan hubungan istimewa mereka itu boleh mengganggu emosi kedua anaknya dari awal lagi saya minta dia jujur cerita dekat keluarga sebab saya dah main peranan dan dia juga kena main peranan sebagai ibu takkan saya pula nak cakap dengan cek bi sejak dahulu lagi Datuk Sri Fida tak terbuka berkongsi dengan anak-anak mengenai hubungan kami jadi saya sedikit terkilan sebab dia lebih selesa berahsia sepatutnya jujur sahaja dengan cek bi tak perlulah sampai tekan time message sayang-sayang dulu saya kasihankan cek bi saya faham dia dalam dilema karena perlukan perhatian ibu karena pernah melalui sejarah semasa kecil yang berbeza dengan remaja lain sebab itulah saya kena fikirkan perasaan dia juga berusi laporan sebuah portal berita pada selasa lalu jutawan berusia 49 tahun ini memberitahu dia belum mempunyai keberanian untuk berbincang soal perkawinan tersebut dengan anak-anak terutama anak perempuannya cek bi katanya biarlah anak-anak mengetahui perkara ini melalui media terlebih dahulu sebelum dia menjelaskan mengenai niatnya ingin berkawin itu saya tak berani nak sahkan tarik kawin Dato' Sri Fida pun mahu satu majelis yang gah di mana peminat juga akan diundang nanti sementara itu Iqbal memberitahu dia dan kedua-dua anak Fida masih mempunyai hubungan yang baik dan sering berhubung bertanya kabar meskipun mereka jarang bertemu Iqbal bagaimanapun mendedahkan sejak belakangan ni cek bi mula menunjukkan perubahan sikap dan kurang bercakap selepas gosip cinta ibunya tular di media sosial secara pribadi saya dan cek bi memang baik tiada sebarang masalah sejak dulu lagi cuma belakangan ni saya nampak dia banyak mendiamkan diri kalau dahulu timbul gosip tentang saya dan ibunya dia akan marah tapi kali ni dia diam sahaja bila dia terlalu diam pun saya takut juga saya risau kalau dia buasan atau tawar hati mendengar gosip ni sebelum ni saya ada mesej dia tapi dia tak balas saya dah bincang dengan Dato' Sri Fida katanya cek bi perlukan sedikit masa sejujurnya ini salah satu perkara yang saya risau penerimaan anak-anak Dato' Sri Fida terhadap saya Iqbal tak sabar mahu mendirikan rumah tangga dengan Fida ditanya mengenai majlis perkawinan yang dijangka berlangsung pada Desember depan Iqbal memberitahu mereka akan berkongsi perkembangan lanjut tak lama lagi dalam perbincangan lagi kita dah ada beberapa tarikh pada Desember depan semua dah dibicarakan termasuklah tema perkawinan lokasi dan sebagainya cumanya terlalu awal untuk berkongsi mengenai perkara itu kerana perlu selesaikan beberapa hal termasuk perlu menjaga hati dalam keadaan pandemik COVID-19 ni banyak perkara yang tak boleh diselesaikan segera jadi saya tak berani nak sahkan tarikh sebenar Dato' Sri Fida pun mahu satu majlis yang gah di mana peminat juga akan diundang nanti dalam pada itu cek bi menerusi satu perkongsian di Twitter telah memberi respon susulan berita ibunya yang bakal berkawin dengan Iqbal tak lama lagi pura-pura terkejat dan tak tahu demikian dalam kenyataan tersebut Fida memaklumkan dia masih belum berani untuk memberitahu anak sulungnya itu tentang hasratnya untuk berkawin dengan bekas pembantu pribadinya Ahmad Iqbal Zulkifli kisah Fida dan Iqbal mula menjadi sorotan ramai selepas pelantun lagu AMI itu membuat ujian kesuburan dan menyatakan hasrat untuk memiliki zuriat hal itu disambut baik oleh Iqbal yang sudah lama menaruh hati dan harapan kepada usahawan kelahiran Kelantan itu dah tonton sampai habiskan apapun pendapat anda jangan lupa subscribe like, komen, share dan aktifkan buta locengnya untuk notifikasi video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati